Pemirsa 4 orang saksi dipanggil penyidik di Treskrimo Polda Jambi terkait kasus laporan terhadap PT MSI Turpusat yang diduga telah menelantarkan puluhan jemaah umroh asal Jambi. Kami sore 23 November 2023, penyidik Direktorat Resesi Kriminal Umum Polda Jambi memeriksa 4 orang saksi atas kasus penelantaran puluhan jemaah umroh asal Jambi di Jeddah pada beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, agen travel umroh Jambi Nur Habibullah mengatakan sejauh ini sudah ada 4 saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak penyidik. Nur Habibullah menjelaskan, selain saksi dirinya juga telah melengkapi berkas serta bukti-bukti lainnya sehingga dirinya berharap agar masalah yang ada saat ini bisa segera selesai. Kita mengikuti semua dari apa yang ini minta dari kepolisian, semua berkas-berkas juga sudah dilengkapi semua, bukti-bukti juga sudah kita lengkapi dan insya Allah ya mudah-mudahan masalah ini cepat bisa diselesaikan. Nur Habibullah juga menyampaikan, saat menemui penyidik dirinya juga menyerahkan berkas lanjutan dari laporan yang sudah diajukan sebelumnya, yakni keabsahan data, verifikasi, kelengkapan dan kebenaran. Sehingga jemaah dan staf juga ikut untuk memberikan keterangan terkait laporan yang diajukan tersebut. Nur Habibullah juga mengaku terakhir berkomunikasi dengan pimpinan PT MSI Turpusat beberapa hari lalu, itu pun terkait pengunduran diri secara resmi. Namun pada saat itu pimpinan PT MSI Pusat juga sempat meminta mencabut laporan dan berjanji mau menyelesaikan secara damai. Tetapi permintaan itu tidak dapat dipastikan apakah dapat terpenuhi ataukah tidak. Rudiansyah, Jabi TV